Halo teman-teman semuanya, setiap manusia selalu berusaha untuk maju di dalam kehidupannya. Walaupun manusia menghadapi berbagai masalah dan tantangan yang harus diatasi, manusia selalu berupaya untuk mencapai suatu titik yang diinginkan. Manusia sebagai anggota dari suatu kelompok sosial berusaha untuk menemukan pola-pola tertentu yang dapat memenuhi kebutuhannya sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini kita kenal dengan nama Dinamika. Dinamika kelompok adalah gerak sekumpulan orang yang saling berhubungan dan memiliki tujuan bersama yang dapat menimbulkan perubahan di dalam masyarakat. Nah, tujuan dari sebuah Dinamika Kelompok adalah 1. Menciptakan kerjasama di antara anggota kelompok sehingga saling menguntungkan. 2. Memudahkan menyelesaikan pekerjaan yang dihadapi. 3. Memberikan kesempatan kepada semua orang untuk memberikan pendapatnya. 4. Mengembangkan kelompok ke arah yang lebih baik dan maju. Dan yang kelima, meningkatkan kesejahteraan hidup anggotanya. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi Dinamika Kelompok adalah 1. Terdapat ancaman dari luar sehingga dapat menimbulkan perubahan. 2. Adanya pergantian anggota kelompok di mana beberapa anggota akan mengalami keguncangan ketika ditinggal oleh anggota kelompoknya. Dan yang ketiga, perubahan situasi sosial ekonomi dalam kelompok. Sedangkan faktor internal yang mempengaruhi dinamika kelompok adalah 1. Konflik antar individu di dalam kelompok. 2. Adanya perbedaan kepentingan sehingga menimbulkan ketidakseimbangan pada anggota kelompok. Dan yang ketiga, adanya perbedaan paham dari anggota kelompok dalam mencapai tujuan kelompok. Teman-teman semuanya, sebuah kelompok sosial tidak pernah statis. Namun selalu berkembang dan berubah dengan tingkat kecepatan perubahan yang berbeda-beda pastinya. Dinamika kelompok juga menyangkut perilaku kolektif. Pemicu timbulnya suatu masalah atau konflik di masyarakat ataupun di dalam kelompok sendiri adalah 1. Mengalami frustasi dalam jangka waktu lama. 2. Adanya ketersinggungan. 3. Merasa dirugikan. 4. Adanya ancaman yang berasal dari luar kelompoknya. 5. Adanya perlakuan yang dirasa tidak adil. Dan yang keenam, bidang-bidang yang sensitif terkena imbas daripada perubahan yang terjadi. Teman-teman semua, karena masyarakat tidak akan pernah statis, dia akan selalu berubah menuju arah yang lebih baik. Mari kita bersama-sama menjadi bagian dari sebuah kelompok sosial yang baik. Yang dapat membawa bangsa Indonesia kita ini semakin maju dan lepas dari jeratan kelompok pemecah belabangsa. Kemajemukan yang Indonesia miliki adalah kekayaan teman-teman, bukan sumber perpecahan persatuan kita.